Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini aku tuh sebenernya gak mau bikin konten unboxing sih guys Tapi di konten kali ini aku tuh mau beli suatu hewan yang sebenernya tuh ini pernah di request juga sama temen-temen Namanya itu monyet laut guys Aku juga bingung ya kenapa namanya monyet laut ya atau si manggis gitu kan Nah pertama kali aku pikir aku kira tuh monyet pantai kayaknya guys ya Bukan monyet laut ya ternyata emang beneran ada namanya guys si manggis itu ya Nah di depan aku tuh udah ada paketan Ini aku beli itu Rp150.000 dan ini tuh udah kayak sepaket kayak gitu guys Pokoknya paket lengkap lah aku belinya kayak gini Dan sebenernya ini juga ada suara jangkrik pastinya ya guys ya Ini ngeganggu banget sebenernya ini suara jangkrik Cuman dari tadi kita cariin kayaknya jangkriknya gak tau kemana guys Jadi kayak kabur gitu terus ya gak tau deh dia ada dimana Tapi gak apa-apa ya guys ya kita langsung aja buka deh paketan ini ya Sama ini dia, ini adalah kater tidak berkarat Dan kita langsung aja buka paketnya guys Jadi ini di packingnya begini doang Ya ini sebenernya bukan hewan-hewan yang gimana sih dia Kayak gimana ya bakal menetas gitu guys Kayak atemia sih kalo aku pikir-pikir ya Tapi menetasnya itu di air yang udah dikasih Semacam ini apa kayak purified gitu lah Tapi terlalu paham nih ada kayak ginian Terus sama ini juga guys Dipake ini amara ya Pake airator Terus aja buka Ini apaan ya monyet laut coba guys Kenapa namanya monyet laut karena ini kalo gak salah Dia tuh emang tinggal di laut makannya Harus pake air asin guys Ini tuh ada airnya lah Kakaran-kakarannya Oh dia nih miracle tuh guys Nah jadi kayak gini tempatnya ternyata ya Ya apaan dah Oke kita buka Ini apaan ya Allah Tuh guys jadi monyet lautnya gini bentuknya Dia kayak monyet tapi di laut Monyetnya dimana ya Aku juga gak ngerti nih Katanya sih ini bisa sampe satu tahunan guys usianya ya Oke ini aku bener-bener gak tau Aku bener-bener gak paham Gimana cara menggunakannya Apa nih Apa nih Gue gak ngerti Gue gak ngerti Gue gak paham Peringatan jangan dikonsumsi tuh guys Buat temen-temen yang mau makan ya Kelaparan mungkin ya Jangan makan beginian Monyet laut haram guys Berarti jangan dikonsumsi guys Oke kita dapat ini Oh aquascape Ceritanya guys Aquascape Oke Ini gitu mungkin kayak gini ya Ini sebenernya disini sih Si monyet lautnya ada disini sebenernya nih Nanti kita langsung aja baca deh guys Ininya ya Petunjuknya ya Aku bener-bener kagak paham Ini deh 100% gak ngerti guys Ini apaan sebenernya ya Oke kita buka Sip Kita lihat satu-satu guys Ini ada miracle food Berarti dia makanannya buat si monyet ya guys ya Ini si monyet makanannya ini nih Nah ini yang kata aku nih Water purifier guys Jadi ini untuk menjernihkan air Jadi kayaknya ini garam sih Jadi gunanya buat ini aja Biar airnya jadi asin mungkin ya Terus ini ada apa nih Miracle stone Apa nih Miracle stone apa nih Oh ini guys Miracle seed Ini kali ya monyetnya Ini monyetnya Oh ini dia monyet ya guys Jadi monyetnya ada di dalam sini Dia belum menetas ya guys ya Ini ada berapa butir Ini banyak banget guys Kalau dilihat-lihat ya Sekelihatan gak nih Jadi dia kayak butiran-butiran gitu Ini mirip banget sama artemia Sepertinya guys ya Jadi si monyet ini tuh Dia tuh dibekukan Bukan dibukukan sih Jadi kayak di nonaktifkan gitu loh guys Makanya ini mau di beberapa lamakan juga Kalau misalnya gak di air Dia tuh gak akan atas Ya mirip-mirip smartennya lah Oh dia ada makanan juga Oh jadi makanannya dua Ini buat purifiernya juga ada dua Dan ada batu satu guys Oke ini apa nih Buat makan ya kayaknya ya Ini buat makan kayaknya deh Sama ada sendok juga disini Dalam kemasannya Ini tadi ada kertasnya Nah ini dia guys Ini adalah kertas petunjuknya Kita mau liat aja guys Kertas petunjuknya ya Jadi Jadi Oh ini ada caranya nih Yang pertama Kita persiapkan dulu Aquariumnya Nih berarti aquariumnya kita udah ada ya Ini by the way Berisik banget ya jangkriknya ya Bentar deh guys Aku bakal coba buat Cari lagi deh jangkriknya ya Ini kayaknya si jangkriknya Ada di bawah kanan Sugar Glider deh Aku udah nyiapin Satu liter Tapi kita liat aja disini Kira-kira Muatnya berapa Ini kayaknya cukup deh Sliter Oh sliter guys Oke Ternyata emang ini di setting Sliter Siap Sekarang kita langsung aja ya Kasih si Purify Ini dia nih Gambarnya seperti ini Ini bener nih Emang bener satu ini ya Satu tempat ya Bentar aku baca lagi deh Katanya sih Iya sih Masukkan water purify Kedalam air Satu saset Bisa untuk 600-1 liter guys Satu saset Segini kan yang kalian liat Ini kayaknya banyak banget Kalau garam ikan kan Kasih ke Air juga gak kasih banyak Ini apa mungkin Dia karena Namanya kan Apa ya Si manggis ya Monyet laut guys Jadi emang harus di laut Air-air asin Yaudah ini kita Masukin aja Pekat banget Ini guys Bener sih ini Emang udah kayak Air laut sih Tapi ini harus dicampur dulu Kita aduk-aduk aja Disini Ini harus kita diemin Selama 24 jam Dan yaudah Kalau misalnya harus didiemin Kita gak bisa apa-apain guys Kita tunggu aja Betul ya Ini kalau misalnya Emang dia ternyata Garam ikan Bukan Kayak garam yang Apa ya Yang khusus gitu Sebenernya kita bisa Dapatnya Murah sih Garam ikan itu 5000-an Gue udah dapet Sepak gede Tapi gak tau sih guys Ini garam apa ya Takut salah juga Ini juga nanti bakal Larut Jadi kita nunggu aja Seharian Penuh guys Sabar ya Guys Jadi ini udah hari kedua Maksudnya ini udah 20-24 jam ya guys Dan sekarang kita langsung aja Ini menurut yang tadi Kita baca sih Sekarang kita tinggal Masukin kayak Semacam Hiasannya Hiasannya ya Hiasannya Terus ada Miracle stone Aku gak tau ini Kenapa dinamakan Miracle ya Tapi ini sebenernya Batu biasa sih guys Buat hiasan sih katanya ya Ya Gak paham juga sih Apakah jadi indah Seperti ini Jadi indah gak malah Biasa aja ya Sama pake ini guys Aduh Gak ini lagi Aku gak mau kobok-kobok ya Ini airnya ya Soalnya udah asin begitu guys Takutnya malah jadi mati Nanti kalau dikobok-kobok Kalau ini katanya Begini guys Nah Sekarang kita tinggal Masukin si Ini dia Ini adalah Miracle seeds Jadi ini adalah Monyet-monyetnya guys Ini kecil-kecil banget Keluar-keluarnya Sumpah Kecil banget guys Pas mojo masukin ya Ini bener kagak nih Jadi monyet Nanti gaya ya Eh Kok begitu sih Ya apa emang begitu ya Hal ini tuh Jangan sampai ada yang ini guys Ini kecil banget ini Terus mengeluarkan Semua monyetnya guys Kayak Monyet-monyetnya Ini kalau Aku pernah baca sih Ada yang bilang Si monkeys Ada yang bilang Miracle monkeys ya Tapi tetap Sama aja lah Sama-sama monyet ya guys ya Monyet laut Atau Monyet mireacle Mireacle apa sih Keajaiban ya Keajaiban guys Monyet ajaib Gimana ini ya Ini masih ada Sip-sip Sip-sip Ini susah Ini kita Wah Salah Wah Salah Wah Salah Malah pada nempel Wah Salah guys Gimana dong Yaudah lah Kita jemungin aja Yaudah lah Disini jadi banyak Aduh Niatnya mau Oh Pake ini pipet Pipet Tadi ada pipet Maaf Aduh Nempel di pipet Coba guys Ini menjebalkan sekali guys Gampang buat nempel Yaudah lah Biarin lah Kita niatnya mau dibetulin Malah jadi Bait guys Nah yang penting Monyet-monyetnya Beberapa ada yang udah Kita masukin ya Nempel di pipet dong Gimana dong Masukin aja gitu malah pipetnya Mal Mau gak mau Mau gimana lagi Aduh Makin parah Dah Ya Allah Gimana dong ya Sire Dimana di pipet Di ujung sini malah Gapapa Mal di pipet banyak pisan mal Pake siring Bentar pake siring Bentar guys Bentar guys Ini guys Kita pake siring ya Biar pada luruh Nah Sumpah ini Kirain aku gak segampang ini Dia nempel Ternyata Gampang banget Nempelnya guys Aku ambil dari sini Dari belakang ya Ada yang nempel dikit-dikit sih Cuman yaudahlah Ya Iya Allah Udah guys Nempel di sini Sekarang Masya Allah Ini tuh kayak yang Kayak Ini loh ma Ngeh gitu loh Nempel Soalnya bukan air Ini kali ya Bukan air power kali ya Nah udahlah Biarin lah Aduh Monyetnya banyak yang Wasting Tapi biarin lah Jadi kayak gini Sangat menyebalkan Ada yang nempel di situ lagi Ya guys Sangat menyebalkan Ternyata ya Monyet-monyet ini ya Ya pokoknya kayak gini aja deh Nanti mungkin bakal menetas Aku gak tau menetasnya kapan Oh ternyata banyak deh Yang dibawah-bawah Kayak gini guys Ada yang di atas Ada yang di bawah Pokoknya menetasnya kadang Satu sampai lima hari Dan ya Kayak gitu ya Sip Nanti sama kita bakal dikasih Semacam airator Tapi nanti Kalau udah menetas Oke kayak gitu Kita lihat aja perkembangan Si monyet-monyet yang menyebalkan Ini guys Guys jadi kata akmal Si monyetnya itu ya Monyet laut ya guys ya Itu tuh katanya udah netes Sedikit-sedikit ya mal ya Ini aku tuh lagi taruh disana guys Yuk ikutin aku yuk Jadi guys Jadi si monyetnya itu Aku taruh sini Nih Di dalam kandang bede Karena kan ada di tulisannya Harus anget Kasih sinal matahari gitu kan Yaudah aku mikirnya kayak Kalau dia harus anget yaudah Kita taruh di tempatnya aja Kan pastinya anget kan Kita mau coba lihat Kondisinya Tadi aku udah liat mal Ada bedenya lagi nih Kamu kelaparan ya Kita kasih makan juga deh sekalian deh Kita buka Iya halo Aku gak ngerti ini bedenya Jadi galak-galak sih disini Tapi rakus-rakus banget Kita buka dikit Lihat mal Oh iya dong Monyetnya sudah menetas Sumpah mal menetas mal Ini hari pertama Udah ada beberapa monyet yang menetas Susah ya Ngeliat aja ya Bentar-bentar Tadi aku udah cek Keketan gak mal Ini nih nih guys Ada sapu lagi disini guys Iya Monyetnya sudah menetas Sedikit-sedikit Ya berarti emang bener guys Dia tuh gampang banget ya Diteresin ya Kayak kutu air Mal bener deh Tapi bener-bener udah kebentuk Kayak jentik nyamuk gitu loh Sumpah-sumpah ini Kita harus lihat lagi Di tulisannya guys Kira-kira apa yang harus kita lakukan Kalau kayak gini Berarti bener Si caraya dan juga Lampu ya Maksudnya kehangatan lah ya Itu tuh mempercepat proses dia buat Kayak menetas Guys kalau kita lihat disini Katanya pemberian makannya itu Setelah menetas hari kelima Tapi kita pakai aerasi katanya nih guys Aku disini udah sepaket Kemarin ya Ini dia Buat aerasinya Tapi dikasih ininya gak Selangnya Kayaknya aku punya selang sih guys Bentar-bentar Ini guys kita bakal taruh lagi disini Kita lihat perkembangan setiap hari ya Itu terpaksa nih ya Sendoknya terpaksa banget Buat aku masukin kesini guys Ya Allah Kita coba kasih aerasi Ini gak apa-apa mal Salah di kandang BD Akmal Gak apa-apa ya Salah BD yang gak stres Nah kayak gini guys Ini juga kita gak aerasi ini Gak terus-terusan mah Tulisannya mah Sehari 20 menit aja Jadi nanti di puter ya Pusing dia ya Mati gak ya nanti diginiin Mau kayak gini ya Oh gini aja kali ya Biar gak terlalu ini ya Kalau gak salah pukul air juga Diantara lu ini deh Diantara lu bawah deh Kayak gini deh Aerasinya udah begini aja guys Ini kita ganjal ya Pakai sesuatu Pakai apa ya Aduh begini aja sih bisa sih Kayak gini Tadi udah keliatan mah Sini ya Jadi kayak gitu guys Progresi hari pertama ya Si monyet laut Ya Allah Nanti kita cek lagi besok deh guys Ini progresi hari kedua Kita melihat progresi monyet lautnya Nih guys Kita lihat ya Kita mau melihat Si monyet lautnya Bentar 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 Ini dia monyet lautnya Ada disini Ini dia guys Monyet lautnya Dia masih kecil banget Gak beda jauh guys Karena emang ini tuh Menetas tuh di hari ke Satu sampai kelima Tapi ini keliatannya Semakin banyak Kalau kita lihat dari atas juga Jelas nah tuh guys Sama ini kayak kutu air Fix Ini kalau misalnya Emang dia udah Kayak gini bisa dikasih makan kecupang Gak ya Kalau bisa dikasih makan kecupang Nanti Kalau aku bosen Jadi pakan cupang Asik nih guys Bedain antara Monyet laut Sama kutu air Aku juga ada kutu air disini Mana ya si Akmal ya Ini guys Ini ada kutu air Sebelet disini Mana sih Dia udah pada Abis kayaknya guys Oh dia jentiknya amuk Malah disitu tuh Kutu air ya Pokoknya disini ada kutu air juga Kita Kalau misalnya Ngeliat ya guys Itu tuh sama aja guys Jadi mungkin itu ya guys ya Progress Setelah dia ada disini Ya besok kita bakal Liat lagi guys Gimana perkembangan si Monyet yang Aku piala ini guys Kita buka dulu aja ya Bakal cek Ada gak tuh Udah nambah gede Belum Oh udah guys Udah nambah besar guys Nambah kelihatan ya Keliatan gak Kalau aku sih kelihatan tuh Cuman yang masih seperti ini aja guys Ternyata ya Kayak kutu air Tapi ada bentuknya gitu Bener deh Kayak Ya Sesuai dengan digambar Bentuknya tuh Kayak begitu dia Jadi ini Monyetnya begini kan Yang juga sama nih Si Monyetnya begini juga Cuman kecil banget guys Pake lensa ini Kayaknya gak Agak susah deh Ngeblur dia ya Saking kecilnya guys Kalau misalnya gak Sekecilnya mungkin gak Ngeblur Ngeblur ya Aku cari cara dulu Biar gak terlalu ngeblur Masih agak susah guys Agak ngeblur ya Ini ya Cuman kalau misalnya Udah agak gede Katanya sih bakal berubah Bentuknya gak Iya gak sekecil ini lah Ini telurnya aja Kemarin kecil banget guys Ini pokoknya hari ketiga Jadi kita coba tetesin ya Kalau misalnya dari total Aku lagi unboxing sih Ini hari keempat sih guys Wuh dari atas Ternyata lebih kelihatan deh Nah ini dia guys Kelihatan dari atas ya Kayak jentik nyamuk Oh ini tuh Yang ngambang-ngambang ini Kayak cangkang telur Carang telurnya ini Baru nih Si monyetnya nih Takutnya mereka butuh makan guys Walaupun katanya sih Hari kelima kasih makannya Cuman aku agak takut ya Aku coba kasih makan aja Sedikit guys Sedikit aja Asalkan ada makanan Dikit aja ya Cuman segini Dikit aja guys Nah Hop 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 Selesai Makanannya masukin lagi Ini aku gak tau sih Jenis makanannya apa Nah sip ya Masukin lagi guys Kita buat ini sampai hari kelima Dari terpes di hari kelima Aku bakal upload Dan nanti bakal kita liat lagi guys Di next video ya Jadi dia guys Waduh tiba-tiba ada ulet Jerman Masuk ke dalam Ya Allah Kok ada ulet Jerman masuk ya Aduh Aku sengaja taruh disini Soalnya biar anget Tapi malah ada ulet Jerman masuk Ini Masih pada hidup gak nih Masih pada oke sih guys Masih pada hidup ya Walaupun agak susah Buat kita liat Ini tuh ada Semacam cangkangnya deh Tuh ya Ini kayak bekas cangkangnya Jadi emang cangkangnya itu Bakal ngambang katanya sih guys Ya Bakal aku terangin Biar keliatan Tuh guys Masih bergerak ya Dia geraknya kayak Light aja gitu kan Kalau misalnya kutu air kan Dia mirip-mirip sama ini ya Gerakannya ya Sama jentik nyamuk ya Jadi kayak gini-gini Tek-tek gitu kan Nah kalau ini enggak Seperti ini guys Bergeraknya tuh Kelihatan gak guys Ya Nah kayak gini Ini masih pada kecil-kecil banget Aku gak tau ini Sampai segede apa Dan aku juga gak tau Ini kotor begini tuh Harus diapain gitu loh guys Yang ada di samping-samping Ini cangkang-cangkangnya ini Ini cangkang telurnya ini teh Kayak gini ya Jadi mungkin kayak gitu ya guys ya Aku bingung ini Apain nih ya Kelihatan jelas ya Disini pada gerak-gerak Aku gak tau ini tuh Yang kayak Diam-diam baik Yang gak gerak Itu tuh apakah Cangkang telurnya Atau emang mereka Yang pada mati guys Gara-gara tadi Tiba-tiba ada Ulet Jerman Masuk sini Aduh niatnya Aku tuh sengaja Taruh situ Supaya dia dapet cahaya Gitu guys Dia gak kedinginan Malah masuk ulet Jerman Pertama kemarin Belum ada guys Tapi ini masih banyak ya Jadi kayak gitu guys Ini tuh katanya Kalau semakin lama Kita piara Bisa semakin membesar guys Sampai bisa terlihat Jelas lah Tapi kalau misalnya Sekarang Keliatannya masih Kayak gini aja Kayak cebong yang Sangat amat kecil Dan bergeraknya Sangat amat cepat Jadi kayak gini ya guys ya Dan sekarang katanya sih Ini udah hari kelima guys Dan sekarang kan udah hari kelima Kalian sih hari kelima Udah bisa dikasih makan Bener-bener dikasih makan Kita tuh Ada tempatnya nih Kemarin nih Tuh Juga ada makanannya disini Kita bakal coba buat Kasih makan ya guys Kita pake tangan aja Sedikit guys Jadi kita kasih sedikit aja Nah kayak gini Siap lah Ini buat makanan dia guys Eh bentar-bentar Itu apa ya Wih Ada kura-kura aku Ini mati dia Bentar-bentar Kenapa tuh Eh gak mati guys Eh Kamu kenapa Kebalik guys Ya Allah Kirain mati loh Kaget Ya ampun Bentar ya Terus ini Wih Ya Allah guys Alhamdulillah dia gak mati guys Aku kira mati loh Tadu Allah Al-Ajib Ya 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 Hati-hati kamu tuh Ya Allah Untung aja guys Nah kalau keadaan kayak tadi ya Kalau misalnya kita gak cepet-cepet selamatin Dia susah nafas bisa mati Tapi Alhamdulillahnya gak sampai mati ya guys Aduh yaudah Kita balik lagi aja ke monyet lautnya ya Oke guys Jadi kita taruh lagi aja disini Kita mau lihat perkembangan dia nanti Pokoknya nanti aku bakal buat videonya lagi guys Untuk melihat perkembangan si monyet laut ini ya Semoga temen-temen suka sama video ini Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan di share ke tempatan kalian yang suka sama hewan-hewan guys Aku ikhlo pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye bye Oke thank you guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys